Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Kembali lagi di channel Asyiat Kehidupan Misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang Misteri Situs Gunung Padang Indonesia memiliki beberapa bangunan arkeologi yang luar biasa Beberapa diantaranya berusia ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun Lokasi-lokasi ini menarik bagi para ilmuwan Sama seperti pantainya yang menarik bagi para pengunjung Ada banyak yang bisa diperlukan dari penyelidikan para ahli Di situs-situs ini Salah satu contohnya adalah piramida di puncak Gunung Padang, Jawa Barat Itu bukan piramida dalam arti biasa yang mungkin dibayangkan orang Seperti piramida terkenal di Mesir Tapi itu juga memiliki rahasia yang terkubur tepat di bawah permukaannya Seperti piramida Mesir yang memiliki makam raja dan ratu di bawah permukaannya Dan rahasia yang bersembunyi di bawah situs Gunung Padang Sama rumit dan menariknya Dan juga sangat tua Seperti yang ada di bawah piramida Giza di Cairo Gunung selalu menjadi tempat bagi para penguninya untuk memberi penghormatan Berdoa dan bermeditasi Namun hingga saat ini Pada tahun 2018 Apa yang ada di bawah runtuhnya tanah megali tidak diketahui Meski bersembunyi di depan mata Seperti kata pepatah lama Namun berkat teknologi arkeologi modern Seperti pemidai dan sinar ekstana Para ilmuwan sekarang tahu Bahwa ada banyak terowongan Ruang Dan pilar Yang berada hanya 10 kaki di bawah permukaan Gunung Padang Sebuah tim ahli sejak lama membayangkan Bahwa ada banyak kejutan di bawah pilar Di atas struktur tersebut Sekarang Mereka memiliki pemahaman Dan wawasan yang lebih jelas Menurut ketua tim Denny Hilman Natawijaya Inmuwan senior lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Situs Gunung Padang adalah kuil yang unik Ini tidak seperti topografis sekitarnya Yang sangat terkikis Ini terlihat buatan bagi kami Kata Denny Hilman Dengan kata lain Para ahli percaya Bahwa itu adalah buatan manusia Tim menggunakan teknik canggih Untuk mengintip permukaan batu Tanpa menggagunya sedikitpun Termasuk radar penbustana Pencitraan tiga dimensi Dan juga metode-metode lainnya Akhirnya mereka menemukan Bangunan seluas 15 hektare Yang terdiri dari pilar Tangga teras Jalan setapak Ruang Tiang batu Dan masih banyak lagi Setiap kali mereka melihat Lebih jauh ke bawah Pemahaman baru Dan gajiban struktual muncul Pada lapisan kedua ke bawah Para ilmuwan menemukan Artefak buatan Yang mereka perkirakan Berusia 7.500 tahun Hingga 8.300 tahun Lebih jauh lagi Kelapisan ketiga Konstruksi dengan kedalaman 49 kaki Mungkin sudah berumur 28.000 tahun Jelas Orang-orang yang membangun Bayi cuci Melakukannya dengan Cara berlapis-lapis Dengan meletakkan Bangunan baru Di atas bangunan yang sudah ada Namun sementara beberapa hal Tentang situs berubah Tangga diletakkan di sini Dinding di sana Tergantung pada siapa yang membangun Satu hal menurut para ahli Kemungkinan besar tidak berubah Alasan keberadaan candi Sama seperti orang-orang hari ini Yang pergi ke situs Untuk merenungkan keberadaan Kekuatan yang lebih tinggi Dan menyampaikan rasa hormat mereka Mungkin itulah yang juga mereka gunakan Selama ribuan tahun yang lalu Dalam hidup banyak hal yang berubah Tetapi banyak hal yang tetap sama Di Gunung Padang Konstruksi selama berabad-abad Mungkin mengubah penampilannya Tetapi alasan untuk konstruksi itu tidak Yaitu keyakinan orang yang teguh Pada kekuatan yang lebih tinggi Ketika penjajah Belanda Menjadi orang-orang Arpa Pertama Yang menemukan situs Gunung Padang Di awal abad ke-20 Mereka pasti terpesulah Oleh besarnya lingkungan Yang penuh dengan batu di sana Di Gunung Padang Jawa Barat ini Terdapat sisa-sisa kompleks berbatu Dan beberapa momen Yang dianggap sebagai Kejibahan arkeologi Sejak ditemukan Gunung Padang Disebut-sebut sebagai situs Megalitik terbesar di seluruh Asia Tenggara Dalam sebuah studi terbaru Yang dipresentasikan pada pertemuan American Geophysical Union Pada tahun 2018 Ting peneliti Indonesia Memaparkan data-data Yang menyatakan bahwa Gunung Padang Merupakan struktur permida tertua di dunia Penelitian mereka yang telah dilakukan Selama bertahun-tahun Mengungkapkan bahwa Gunung Padang Tidak hanya bukit seperti yang kita lihat Seperti biasanya Pelainkan serangkaian struktur kuno Dengan fondasi Berasal sekitar 10.000 tahun yang lalu Atau bahkan jauh lebih tua lagi Studi kami membuktikan bahwa Strukturnya tidak hanya menutupi lapisan atas Tapi juga membungkus lereng Sekitar 15 hektare Dengan kata lain Strukturnya tidak dangkal Dan berakar lebih dalam Tulis peneliti Menggunakan kombinasi dari beberapa metode survei Termasuk ground penetran syaradar Atau GPR Tomografi seismik Dan penggelian arkeologi Tim peneliti memaparkan data-data Yang menyatakan bahwa Gunung Padang Merupakan adalah struktur buatan Tapi dibangun di atas prodi Para sejarah Secara berturuh-turut Bagian paling atasnya Terdiri dari kolom-kolom batu Dinding, jalan, dan ruang-ruang Sementara itu Lapisan kedua berada sekitar 1-3 meter Di bawah permukaan bagian atas Menurut peneliti Lapisan kedua ini sebelumnya Telah disalah artikan Sebagai formasi batuan alami Padahal sebenarnya itu adalah Susunan batu kolom Yang diatur dalam struktur metriks Di bawahnya terdapat lapisan ketiga Yang terdiri dari batuan bersusun Serta ruang bawah tanah yang besar memanjang Sampai kedalaman 15 meter Dan lapisan keempat terbuat dari batu basal Yang entah bagaimana dimodifikasi Atau diukir oleh tangan manusia Peneliti mengatakan Penanggalan radio karbon menunjukkan bahwa Lapisan pertama berusia 3.500 tahun Lapisan kedua berusia 8.000 tahun Dan lapisan ketiga berusia sekitar 9.500 tahun Hingga 28.000 tahun Dhani Hilman Nata Wijaya Pemimpin penelitian sekaligus Aligiofisika Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Atau yang biasa disingkat telipi Mengungkapkan bahwa Strukturnya yang kuno dan luas Mungkin memiliki basis keagamaan Tapi untuk sekarang ini Hal tersebut masih menjadi spekulasi Tapi jika klaim dari para peneliti Tentang struktur piramida ini benar Maka situs Gunung Padang Akan menjadi temuan utama Yang dapat menentang gagasan Mengenai kemampuan masyarakat Prasejarah di Nusantara ini Karena pada zaman dahulu Nenek Boyang kita Sudah berhasil membangun arsitektur Yang semegah itu Terima kasih telah menonton!